Intro Salam Sucitra Malaysia, Salam Hiburan Semua Bertemu kembali dalam channel Berita Malaysia Kini TV ini Untuk Kupasan Berita Hiburan Saudara dan Saudari semua, sebelum saya teruskan perkongsian berita ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Hari ini kita dikejutkan dengan suatu berita yang saya petik daripada Satu sumber mengatakan bahwa Istri kerap luah perasaan di Instagram Datuk Yusuf Haslam Dedakan Satu kenyataan yang agak mengajutkan Buat seluruh rakyat Malaysia khususnya penggemar Berita Hiburan dan juga Yang sedang mengikuti perkembangan Isu terkini Kemelut rumah tangga Samsul Yusuf dengan Putri Sarah Memahami rasa rindu seorang ibu terhadap anaknya Pengarah Datuk Yusuf Haslam menjelaskan Punca istrinya dilihat Kerap meluangkan perasaan di media sosial Yusuf berusia 69 tahun berkata Istrinya yaitu Datin Patimah Ismail Hanya mahu Samsul pulang ke pangkuan keluarga Dan juga menjaninkan Semula segala kekusoten yang berlaku Malah Yusuf sebagai bapak juga mengharapkan Ada jalan penyelesaian berhubung Kemelut rumah tangga Samsul Bersama istri Putri Sarah Liana Dia seorang ibu Dia rindukan kasih sayang anak Dan dia berharap Anak dia balik berjumpa Dan harmonikan benda-benda yang khusus Saya ada menasihati Datin agar Bertenang mengenai isu ini Saya pokoknya tak sedih di anak-anak darah Daging saya Saya sayangkan dia Saya nak dia balik jumpa istri dan anak dia Saya tahu Dan saya tak mahu Bendani berlarutan Dan apapun kehidupan perlu diteruskan Walau pun berlaku perkara seperti ini Pada usia saya bersekarang ini Saya nakkan kedamaian Bukannya konflik Yang tidak selesa Saya sayangkan menantu saya Dan juga anak-anak saya Katanya kepada Satu Berita wartawan Yusuf berfungsi perkara itu Ketika ditemui tayangan penam Estro Original liar yang berlangsung Di Petaling Jaya Selanggor pada malam Rabu lepas Dalam pada itu pengarah dan juga penerbit Film itu juga memberitahu Dia sentiasa mendoakan yang terbaik Buat anak dan menantunya Saya tidak menyimpan Bendam ke Apa Saya tak tahu Anak muda ada konflik Dan jiwa muda Katanya Sebagai ayah terus terang Mendoakan Samsul yang terbaik Dan juga mencari jalan terbaik Untuk Samsul Jernihkan keadaan Dengan istri dan juga ibu dia Saya tidak menyimpan Bendam Dan apa saja Kepada Samsul Saya tahu Dia anak muda Ada konflik Dan jiwa muda Yang melalui Proses saat ini Saya bermula Dari bahwa Samsul juga ada Penjalanan hidup Yang selesa Dan tentunya Kehidupannya Kami tak sama Siapun tidak boleh Salahkan dia Seratus peratus Kata Yusuf Untuk Perikiran Samsul Dan menguas Diti Sarah Bernikah pada 8 Mas 2014 Dan juga mereka dikurniakan Sepasang sehaya mayat mata Yaitu Saekul Islam Dan juga Sumaya Pada 6 Juni lalu Samsul Mendedakan Telah bernikah Dengan Irak Azhar Di Thailand Dan Berwakil Walikan Ayahnya Kazar Sasi Perintitan itu Sarah menurusi Instagram Mohon agar Samsul Melepaskan Karena Tidak rela Melepaskan Karena Tidak rela Hidup Bermadu Malah pada 7 Mac lalu Samsul Unggan Menceraikan Putri Sarah Sekaligus Mahkamah Memerintahkan Untuk Dia Perkenaan Meletik Wakil Jutan Kuasa Pendama JKP Dalam Kes Permohonan Cerai Amerika Sekian Dan terima kasih Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Channel ini Semoga Kita Berjumpa Lagi Sub indo by broth3rmax